Bagi otoritas Palestina, upaya mendapat pengakuan sebagai negara observer di PBB adalah demi menguatkan posisinya dalam proses sedamai dengan Israel. Tapi bagi sebagian pengamat, langkah ini justru akan kontraproduktif, terutama bagi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Saat Mahmoud Abbas pertama mengajukan permohonan ke PBB pada September tahun lalu, Kongres Amerika langsung membalas dengan membekukan bantuan bagi otoritas Palestina. Bantuan tersebut baru cair di awal tahun ini setelah Presiden Barack Obama menerbitkan surat dispensasi khusus bagi otoritas Palestina. Israel juga bakal lebih enggan memberi konsesi. Gambit unilateral gambit akan komplikasi negosiasi karena itu menurutkan bahwa Palestina mencoba bergerak di sekitar Israel, lebih dari negosiasi dengan Israel. Dan administrasi Obama mencetapkan untuk membawa kedua-dua kembali ke negosiasi. Mengentalnya posisi masing-masing dipastikan memperburuk kondisi ekonomi di sini barat maupun Gaza, yang angka penganggurannya berada di kisaran 25 persen. Banyak dari our good Palestinians are so depressed because they cannot find jobs. We are in need to create not less than one million jobs in the upcoming eight years. So this is a huge responsibility and challenge on everybody, including the international community. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.